Salam saudara-saudara, bertemu kembali dalam channel Injili Pada hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu Matrai Dan hari ini yang akan membahas adalah saudara Desman Kita harap melalui pembahasan ini, maka ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari jemaah dan orang percaya dapat diterjawabkan melalui pembahasan ini Tapi persilakan saudara Desman Baik, sebelumnya terkenalan, saya Desman Jai Zidwa Sesuai dengan makalah yang saya ambil itu Matrai, ini tentang Wahyu Di sini berbicara tentang kita Wahyu, yaitu itu menandai akhir zaman Matrai yang dibuka berarti akan muncul perubahan-perubahan dalam sejarah hidup manusia secara umum dan menjeluruh atau mendunia Dalam Wahyu 5 ayat 1-5 disaksikan oleh Yohanes bahwa tidak ada seorang pun dapat membuka Matrai pada bulungan kita Matrai menyatakan sesuatu yang tertutup, tersembunyi dan tidak bisa dibuka oleh siapapun Di sini juga di ayat 5, di pasal 5 ayat 4 disitu dikatakan Yohanes menangis Kenapa Yohanes menangis? Karena kalau tidak ada yang layar di buka Matrai, artinya hidup kita ada di bawah kuasa ke-8 selama-lamanya Kita termaterai jadi miliknya iblis selama-lamanya Kalau kita jadi milik iblis selama-lamanya, maka selama-lamanya yang terjadi di dalam hidup manusia adalah hal yang buruk Jadi untuk membebaskan manusia pada disitu, kita membutuhkan orang yang layak Yaitu Yesus sebagai anak domba Jadi matrai yang dibuka, waktu matrai dibuka, satu persatu semuanya tentang berita buruk Semuanya tentang hal-hal yang buruk Matrai ini terdiri dari 4 matrai pertama, dari 7 matrai seharusnya Jadi matrai pertama itu kuda putih yang melambahkan mesias palsu Banyak tersirah yang mengatakan ini adalah Yesus Kristus yang turun Namun itu adalah penang yang salah Ini adalah mesias palsu yang mengambil rupa Yesus Kristus Di masa itu nanti, iblis mengambil rupa sebagai ala bapak Mirip-mirip seperti itu Jadi itu kayak keteritunggalan ala Antrikristus mengambil rupa sebagai anak ala Dan nabi palsu mengambil rupa sebagai roh kudus Jadi saya tegaskan disini adalah mesias palsu atau antrikristus Berbeda dengan wahyu 19 ayat 11 Itu adalah kuda putih Yesus sendiri Yaitu yang dinamakan benar dan yang mengadil pada saat itu nanti Dan materi kedua itu merah melambahkan peperangan Di sini wahyu melihat bahwa begitu Ada peperangan yang dasar pada saat itu Dimana bangsa melawan bangsa Negara melawan negara Bahkan saudaranya melawan saudaranya Materi ketiga itu kuda hitam Bencana kelaparan Itu terjadinya kelaparan besar-besaran Dimana antrikristus Antrikristus memerintah Dan menganiaya orang-orang pada saat itu nanti Sehingga mereka kewalahan makanan Karena dibawa pemerintahan antrikristus Yaitu materi keempat Yaitu kuda hijau atau melamakan kematian Di sini Kematian ada Kematian di sini Bahwa Begitu banyak Yang dihadapi manusia pada saat itu Terjadi Adanya Penyakit sampar Dan lain sebagainya Di materi ke enam Yaitu ke lima Mati Beratir Ini adalah Menjelaskan Menjelaskan bahwa Orang-orang Yang percaya kepada Yesus Mati Orang-orang yang memberitakan Kedatangan Kristus Mati pada saat itu Namun Tuhan akan Melihat mereka Tuhan akan Mempercayakan mereka Di situ nanti Jadi materi ke enam Yaitu penghakiman yang mereka Di sini Penghakiman yang mereka Di sini Maksudnya Bukan hanya di bumi Adanya Suatu Goncangan Bahkan di langit Nanti Itu serta Langit goncang Bumi juga Goncang Seperti itu Dan manusia Akan mati Jadi materi ke tujuh Yaitu Penumpah Sakakala Jadi isi materi ke tujuh Yaitu Tujuh materi Sakakala Jadi Berlanjut nanti Isi dari Sakakala Yaitu Tujuh calang Seperti itu dia Jadi kesimpulannya Di sini adalah Kita yang sedang Menentikan Kedatangan Yesus Kristus Yang kedua kali Maka ada berbagai Ancaman yang Akan kita hadapi Sebelum kedatangannya Untuk itu Mari kita mempersiapkan diri Dalam hal ini Antrik Kristus Lah yang akan Memperdayakan orang Percaya Namun Kita tidak perlu Takut Dalam hal itu Sekarang kita mati Oleh karena dia Oleh karena kebenaran firmanya Percaya lah Kita akan bersama-sama Dengan dia Jadi waktu hati kita percaya Lidah kita mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Kita adalah miliknya Kristus Tanda resmi kita miliknya Yesus Kristus Dimateraikan dengan Rok Kudus Sekian dan terima kasih Wow Ini berarti penegasannya Bahwa sebenarnya Kita orang percaya Dimateraikan oleh Rok Kudus Dan Kita yang sudah dimateraikan oleh Rok Kudus Tidak akan Mendapat Matrai Berupa hukuman Karena kita mendapat Matrai dari Rok Kudus Jadi matrai yang dijelaskan oleh Jurnalisme adalah Matrai berupa hukuman Bagi mereka yang tidak Percaya Bagi kita yang percaya Mendapat matrai Tapi matrianya beda Yaitu matrai Rok Kudus Menarik sekali Mungkin ada pertanyaan dari saudara Angris Ya baik Terima kasih Pemamparan materi Yang dibawakan oleh saudari Desmond Cukup menarik Pada siang hari ini Nah disini Yang saya Tadi dibahas tentang Antikris Nah disini Yang saya mau tanyakan Dari saudari Desmond Kenapa antikris bisa berkuasa Karena itu suatu Yang dituliskan Tuhan Untuk masuk dalam Tribulasi ke depan Artinya Antikris memang berkuasa Dia memang disisinkan untuk berkuasa Berkuasa pada waktu itu Tapi Sekaligus juga Adanya Bukan bagi Antikris dan Arya Tidak ditunggu ya Ya Bagaimana Argo Saya mau bertanya Yang 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 ketiga Tadi Bencana kelaparan Kalau Demikian Bagaimana cara Mengatasi Bencana kelaparan Pada saat Masalah tersebut Jadi Saya jauh Sekalian Disitu Tidak bisa Dikatasi Karena Sudah jelas Bahwa Antikris itu Yang umurnya Tadi Yang mengandai Manusia Apalagi Yang sudah Kejahat pada Tuhan Itu sangat Luar biasa Memparah pada saat itu Jadi Ingat Setelah pagi Penegasannya Bahwa Orang gereja Sudah diangkat Gereja Sudah diangkat Orang gereja Tidak ada lagi Kenapa Terjadi Bencana kelaparan Tentunya Itu merupakan Suatu Hukuman Yang diberikan Tuhan Ke atas Muka bumi Jadi Cara mengatasi Bagaimana Ingat Cawan Matresan Kalah Adalah berasal Dari Tuhan Sehingga Orang yang berusaha Untuk Menelapaskan diri Tidak akan bisa Karena itu Hukuman Berasal Daripada Hanya satu Jalannya Itu Yesus Yesus Selamat Baik Terima kasih Atas Penguaparannya Tuhan Yesus berkati Salam Injil Terima kasih Terima kasih